Ya baik, dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, demam game Pokemon Go membuat para pengguna jalan di kota Surabaya pusing. Bagaimana tidak demi mendapat monster Pokemon, para gamer ini nekat berburu Pokemon di tengah jalan hingga membuat macet arus lalu lintas. Demi mendapat monster Pokemon, para gamer ini nekat berburu Pokemon di pinggir jalan. Beberapa di antaranya bahkan harus mendapatkan monster di tengah jalan di Noyo, Surabaya, Selasa Sore. Para gamer yang datang ke tempat ini seenaknya mencari Pokemon, bahkan hingga memarkir kendaraan sembarangan. Tak pelak, aksi ini membuat arus lalu lintas di sepanjang jalan di Noyo tersendat. Sementara itu pengguna jalan mengeluh dan merasa terganggu akibat ulah para gamer ini karena menyebabkan lalu lintas menjadi semrawut. Lumayan sih, terganggu juga ya sebenarnya. Terganggu kenapa ini? Ya itu, semrawut kan. Semrawut ya jalanannya ya? Macet juga ya? Surabaya kan udah macet, kena game Pokemon ditambah semrawut. Terus keinginan mbak sebagai warga kota, biar nggak menggaguh jalan ini apa ini? Keberadaan monster Pokemon di jalan di Noyo, Surabaya ini memang sangat banyak. Meski para penggemar Pokemon Go mengaku senang, tindakannya membahayakan keselamatannya dan pengguna jalan lain. Lukman Rozak, Surabaya